Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabahul khair Kifah adukum Mada darsuna al-ana Anak-anakku kelas 3 Pada hari Kamis yang lalu Kita sudah belajar Memenai keluarga Mentang Ayn, Ibu, Ayah Saudara laki-laki Saudara perempuan Anak-laki-laki Anak-perempuan Kakek dan nenek Dalam bahasa Arab Dan pada Kesempatan kali ini Kita akan Belajar menerjemahkan Kedalam bahasa Arab Contohnya ini Ini Ibu Ini Bahasa Arab Untuk perempuan Adalah Hadihi Ibu Bahasa Arab Adalah Um Umun Berarti Ini Ibu Bahasa Arab Adalah Hadihi Umun Mun Seperti itu Kita sudah pelajari Semuanya Sekarang Nana tinggal Menterjemahkannya Kedalam Bahasa Arab Tulis dengan Bahasa Bahasa Arab Pastinya Contoh lainnya adalah Nenek Di Ladang Nenek Bahasa Arab Jat Datun Di Bahasa Arab Apa Fi Ladang Hak Lin Berarti Nenek Di Ladang Bahasa Arab Adalah Jat Datun Fi Hak Lin Contoh lainnya Ayah Di Kantor Ayah Bahasa Arab Adalah Abun Di Bahasa Arab Fi Kantor Di Wanin Ayah Di kantor Berarti Bahasa Arab Adalah Abun Fi Di Wanin Contoh lain Itu Anak Perempuan Untuk Perempuan Itu Bahasa Arab Adalah Dil Ka Anak Perempuan Bin Den Itu Anak Perempuan Bahasa Arab Adalah Dil Ka Bin Den Contoh Yang lainnya Adalah Ini Saudara Laki Laki Ini Untuk Laki-laki Ha Hadha Saudara Laki-laki Akhun Berarti Bahasa Arab Ini Saudara Laki-laki Adalah Hadha Akhun Nah Itulah Contoh Menerjem Menerjem Bahasa Indonesia Kedalam Bahasa Arab Nah Karena itu Tugas Anak Plus Tiga Adalah Mengerjakan Latihan Pada Halaman Sebelas Yaitu Menerjemahkan Kedalam Bahasa Arab Apa Itu Nah Itulah Martiri Kita Pada Kesempatan Hari Ini Kita Akhiri Pelajaran Kita Dengan Sama-sama Membaca Alhamdallah Jangan Jangan Lupa Kirimkan Hasil Jawaban Kalian Menerjemahkannya Kedalam Bahasa Arab Atau Menulisnya Kedalam Bahasa Arab Melalui Whatsapp Berupa Put Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh